Intro Prasejarah Prasejarah adalah sebutan bagi kurun waktu yang bermula ketika mahluk hominini mulai memanfaatkan prakakas batu sekitar 3,3 juta tahun silam dihitung mundur dari tahun 1950 dan berakhir ketika sistem tulis diciptakan oleh karena itu, prasejarah juga disebut zaman praaksara, zaman sebelum ada aksara atau zaman nirlekah, zaman ketidakantulisan masa praaksara dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam zaman batu sendiri terbagi lagi menjadi beberapa periode seperti zaman batu tua, paleolitikum, zaman batu tengah, mesolitikum, zaman batu muda, neolitikum, dan juga zaman batu besar, megalitikum Zaman paleolitikum Zaman batu tua disebut juga dengan istilah paleolitikum alasan disebut dengan zaman batu tua karena alat-alat yang digunakan manusia purba kala itu masih berupa batu-batu besar dan juga kasar beberapa peralatan batu di zaman paleolitikum misalnya kapak perimbas dan juga alat-alat serpih untuk kehidupan manusia saat itu, mereka masih menerapkan gaya hidup nomaden atau berpindah-pindah tempat mereka memperoleh makanan dengan cara berpuru binatang dan mengumpulkan makanan berupa biji-bijian, sayuran, dan buah dari alam yang dilewatinya beralih ke zaman batu tengah, zaman mesolitikum di sini peralatan batu yang digunakan oleh manusia purba sudah mulai ada peningkatan peralatan batu yang semula masih besar dan kasar kini mulai dimodifikasi oleh manusia purba menjadi lebih halus dan berukuran lebih kecil contohnya seperti bebel atau kapak sumatera dan juga mata panah yang terbuat dari batu di masa ini, manusia diakini sudah mulai hidup menetap bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya kejokan bodinger atau sampah sisa-sisa makanan seperti kulit karang dan juga abris sauce rush, cerukan atau buah yang digunakan manusia purba sebagai tempat tinggal zaman batu selanjutnya adalah zaman batu baru atau disebut juga dengan zaman neolitikum berbagai peralatan juga semakin inovatif sebut saja kapak persegi dan juga kapak lonjong untuk kehidupan masyarakat di zaman ini juga sudah mulai berada pada fase food producing selain menetap, mereka juga telah melakukan kegiatan dan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri zaman batu yang terakhir adalah zaman batu besar atau yang dikenal dengan zaman megalitikum salah satu ciri khas pada zaman batu ini adalah sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di masa tersebut kepada Tuhan disebut dengan zaman batu besar karena beberapa produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batuan-batuan besar contohnya seperti menhir, dolmen, kubur peti batu, sorokofagus, waruga, punden berundak, dan patung-patung zaman logam zaman logam adalah zaman ketika orang sudah membuat alat-alat dari logam di samping alat-alat dari batu perode ini juga disebut sebagai masa perundagian sebab dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil melakukan pekerjaan tangan selain itu, hasil temuan yang lebih dominan adalah alat-alat dari perunggu sehingga zaman logam disebut juga dengan zaman perunggu zaman modern zaman modern merujuk pada periode waktu yang dimulai sekitar abad ke-18 hingga saat ini zaman ini ditandai oleh kemajuan besar dalam berbagai bidang termasuk teknologi, ilmu pengetahuan, industri, dan komunikasi beberapa peristiwa penting dalam zaman modern termasuk revolusi industri, revolusi teknologi informasi, dan globalisasi dalam bidang teknologi zaman modern telah melihat perkembangan yang luar biasa seperti penemuan listrik, telepon, mobil, pesawat terbang, komputer, internet, dan smartphone kemajuan ini telah mengubah cara hidup kita bekerja dan berinteraksi dengan dunia ada pun perbedaan antara transportasi pada zaman praaksara dan transportasi saat ini salah satunya dari beberapa perbedaan utama yaitu teknologi pada zaman praaksara manusia belum mengembangkan teknologi kendaraan bermotor atau transportasi udara seperti yang kita miliki saat ini transportasi yang lebih sederhana seperti berjalan kaki menggunakan hewan atau perahu saat ini kita memiliki mobil, kereta api, pesawat terbang, dan kapal laut yang didukung oleh mesin dan teknologi modern beberapa perbedaan utama antara cara komunikasi sekarang dengan zaman praaksara adalah tulisan pada zaman sekarang kita memiliki kemampuan untuk menulis dan membaca tulisan memungkinkan kita untuk menyampaikan pesan dengan jelas dan dapat diakses oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda pada zaman praaksara tulisan belum ada sehingga komunikasi hanya dilakukan secara lisan media komunikasi pada zaman sekarang kita memiliki berbagai media komunikasi seperti telepon, surat, email, pesan teks, media sosial, dan video call ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia dalam waktu nyata pada zaman praaksara komunikasi terbatas pada pertemuan langsung atau melalui pesa yang disampaikan oleh orang lain selamat menikmati